Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa YouTube dan kawan-kawan YouTube dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung channel saya. Karena dukungan Anda adalah semangatku. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuan dan dukungannya untuk channel saya. Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi tentang dunia memancing. Apabila pemirsa suka video ini mohon di-like. Apabila ada kekurangan di video ini mohon di-commen. Dan apabila video ini bermanfaat mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Berikut ini adalah umpan mancing di malam hari. Simak dan tonton sampai habis. Supaya Anda memahami apa saja umpan mancing di malam hari. Apakah kamu hobi memancing di malam hari? Kamu pasti pernah dong merasa tertantang untuk memancing di laut ketika malam hari. Jika memang hobimu adalah memancing, maka pastikan kamu tahu jenis umpan yang tepat pula agar hasil bisa maksimal. Perlengkapan memancing yang lengkap harus diseimbangkan dengan umpan mancing laut malam hari yang tepat juga. Tanpa umpan yang menarik, Ikan akan sulit kamu bidik. Apalagi, memancing di lautan juga terbilang sulit dibandingkan sungai atau waduk. Ikan yang ada di lautan adalah jenis spesies yang banyak disukai oleh pemancing karena bentuk dan ukurannya yang besar. Itulah mengapa para pemancing rela untuk menunggu dan berlama-lama di lautan agar bisa mendapatkan target yang diinginkan. Kamu yang memang suka sekali memburu ikan di laut, gunakan beberapa jenis umpan di bawah agar mendapat hasil maksimal. Umpan mancing malam hari yang pertama adalah 1. Udang putih Ada banyak jenis udang putih, tetapi yang paling banyak dipakai umpan mancing malam hari adalah udang putih jenis udang peci. Pilihan umpan yang perlu kamu siapkan untuk berburu ikan di lautan adalah udang. Namun, kamu harus mencari jenis udang putih jenis udang peci dan pastikan ukurannya juga tidak kecil namun juga usahakan tidak begitu besar. Jenis umpan udang putih peci paling disukai oleh spesies ikan laut seperti pari, kerapu, baronang, okek-okek, sembilang, keropak, hingga kakap dan masih banyak ikan lain yang menyukai udang putih jenis udang peci ini. Untuk bisa mendapatkan umpan berupa udang putih peci ini, kamu harus mencari yang sekiranya masih terlihat segar dan yang paling jitu adalah yang masih hidup. Kamu bisa memakai umpan udang yang sudah mati, tetapi pilih yang masih segar dan tidak busuk. Kalau memakai udang yang mati ini, kamu kupas dulu cangkangnya. Hanya saja kalau memakai umpan udang kupas, ikan yang didapat berukuran tidak terlalu besar. Jika ingin memburu target monster atau babon gunakan udang putih peci ini yang masih hidup, dan harus diingat gunakan airator dan wadah air yang bersih buat menampung udang peci ini. Karena udang ini rentan sekali mati ya. Umpan yang kedua, cumi, cumi, Selain udang putih, umpan mancing laut malam hari juga bisa memanfaatkan cumi-cumi sebagai makanan pilihan ikan di lautan. Bahkan, cumi-cumi sangat direkomendasikan lo bagi para pemancing karena aromanya yang amis dan sedap. Cumi-cumi bagus sekali digunakan untuk kamu yang suka memancing di area tengah-tengah laut atau bisa juga dengan radius sekitar 10 km lebih ke tengah. Pastikan kamu menggunakan cumi-cumi dengan daging yang masih utuh dan benar-benar fresh. Baru setelah itu kamu bisa mengaitkannya sebagai umpan di bagian buntutnya. Mengaitkan buntut cumi-cumi di bagian ujung kail membuat gerakannya semakin dinamis dan bagus untuk menarik ikan. Nah, untuk menghindari cumi-cumi busuk selama perjalanan ke laut, maka kamu bisa membungkusnya dengan sebuah kertas koran atau bisa juga menggunakan plastik. Baru setelah itu tempatkan cumi-cumi ini ke sebuah tempat dengan suhu yang rendah supaya tetap segar. Umpan yang ketiga, Undur-undur laut. Mungkin kamu bingung dengan nama umpan ikan satu ini. Ya, undur-undur laut adalah salah satu jenis umpan mancing laut malam hari yang bagus sekali dijadikan untuk mangsa berburu ikan di laut. Dinamakan dengan undur-undur karena hewan ini memiliki tubuh yang begitu terang dan bercahaya. Dengan warna tubuhnya yang bercahaya ini, maka ikan akan dengan mudah tertarik dan memangsanya. Undur-undur bisa kamu temukan dengan mudah di kawasan pantai. Hewan ini terbiasa sembunyi di pasir. Umpan yang keempat, Belut. Jangan kira jika belut hanya bisa dijadikan untuk cemilan atau makanan manusia saja. Tapi juga bisa sebagai umpan mancing laut malam hari yang jitu. Ternyata hewan ini juga bisa kamu gunakan untuk menjadi mangsa ikan-ikan di lautan saat malam hari. Banyak ikan di laut yang menyukai daging belut. Umumnya si belut bagus untuk dijadikan umpan ikan predator semacam tuna, kuro, barakuda, cakalang dan sebagainya. Untuk bisa menjadikan belut sebagai umpan, kamu bisa memotongnya terlebih dahulu menjadi kecil-kecil baru kemudian bisa dikaitkan ke bagian mata pancing. Umpan yang kelima, Ikan lajang dan ikan bojor. Ikan lajang merupakan spesies yang sering diburu oleh para nelayan di lautan. Ternyata, lajang ini juga bisa menjadi umpan untuk menarik berbagai jenis ikan-ikan yang hidup di laut. Lajang bahkan paling bagus untuk memburu ikan kakap. Apakah mau mencari kakap merah atau putih? Kamu bisa menjadikan ikan lajang ini sebagai umpan yang tepat. Sebelum menjadikannya sebagai umpan, kamu harus memotong dagingnya terlebih dahulu. Setelah menjadi kecil-kecil, maka kamu bisa mengaitkannya ke kail. Ikan bojor. Buat kamu yang ingin sekali berburu ikan pari, maka siapkanlah sebuah umpan dari ikan bojor sebagai umpan mancing laut malam hari. Bojor memiliki nama lain ikan kaca. Jenis ikan bojor sendiri banyak sekali ditemukan di bagian laut yang masih dangkal. Kalau kamu malas mencari ikan bojor, beli saja di lapak nelayan yang menyediakan umpan. Pastikan kamu mencari ikan yang masih fresh. Baru setelah itu potong-potong ikan dan jadikan umpan di kail pancing kamu. Umpan yang keenam, kerang-kerangan. Banyak sekali kerang-kerangan yang ada di laut. Namun yang paling banyak dipakai oleh para pemancing itu adalah kerang hijau, kerang laut, kerang bambu dan kerang kepah. Keempat jenis kerang ini sangat diburu oleh para pemancing karena jenis kerang ini sangat jitu untuk umpan mancing malam hari. Umpan yang ketujuh, cacing laut. Banyak jenis cacing laut yang bisa dipakai untuk umpan mancing malam hari. Namun cacing lautlah yang paling diburu dan paling banyak dipakai sama pemancing dan mudah untuk mendapatkannya adalah cacing laut jenis cacing kaki seribu atau mirip dengan hewan kelabang merah. Cacing laut ini sangat berbau amis, sehingga ikan predator mudah untuk mencium aroma amisnya. Dari ketujuh jenis umpan mancing malam hari dapat disimpulkan, bahwa untuk umpan mancing malam hari itu, pemancing harus mencari umpan yang berbau amis yang sangat amis, karena ikan di malam hari hanya mengandalkan indera penciumannya untuk mencari makanannya. Ini adalah tujuh jenis umpan mancing malam hari versi J-Mix Channel. Apabila ada teman-teman Youtube ada versi lain, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.